Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di dapur mama eri di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat ayam geprek di video sebelumnya saya juga sudah pernah membagikan resep ini tapi kebetulan untuk menumbuka puasa kali ini anak-anak request minta dibuatkan ayam geprek jadi sekalian aja saya buat videonya kembali oke yang penasaran gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih untuk bahan utamanya disini saya sudah menyiapkan 500 gram dada ayam ini saya potong menjadi 8 bagian dan mau saya marinasi dulu menggunakan 1 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada dan setengah sendok teh kunyit bubuk kemudian ini mau saya aduk rata pastikan ayamnya benar-benar tercampur dengan bumbu ya agar nanti bumbunya benar-benar meresap selanjutnya ini mau saya simpan dulu di dalam kulkas selama 30 menit setelah 30 menit ini saya keluarkan dari dalam kulkas kemudian saya mau buat dulu tepung basahnya untuk membuat tepung basah bahan-bahannya ada 5 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung tapioca 1,4 sendok makan garam kaldu bubuk secukupnya dan lada secukupnya kemudian tambahkan air kira-kira 150 ml masukkan air secara bertahap sampai diperoleh kekentalan yang diinginkan nah kira-kira seperti ini ya kekentalannya tidak terlalu encer tapi juga tidak terlalu kental kemudian kita masukkan larutan basah yang sudah kita buat tadi ke dalam ayam aduk rata sampai benar-benar tercampur oke kemudian kita sisihkan terlebih dahulu saya juga sudah menyiapkan 15 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung tapioca ini saya mau buat tepung keringnya saya campurkan seperti ini oke ini tepung keringnya sudah jadi kemudian saya masukkan ayam yang sudah diberi tepung basah kemudian kita balur menggunakan tepung kering saya pakai 4 jari saja ya jadi ibu jarinya tidak ikut kita aduk seperti ini menggunakan 8 jari oke kemudian kita ketuk-ketuk seperti ini agar tepungnya turun selamat menikmati oke siap kita goreng ya panaskan minyak secukupnya kemudian masukkan ayam usahakan ayamnya sampai terendam minyak semua ya oke kemudian untuk teknik selanjutnya ini tidak perlu dibolak balik jadi kita biarkan dulu bagian bawahnya matang baru kita balik seperti ini ini saya menggunakan api sedang selamat menikmati selamat menikmati bisa kita lihat ini buihnya sudah mulai berkurang ini tandanya ayam sudah matang dan bisa kita angkat ya dan kita goreng sisa ayam sampai habis lanjut kita buat sambalnya disini saya sudah menyiapkan 2 siung bawang putih dan 25 cabai rawit kemudian tambahkan sedikit garam dan kita ulek kasar jangan sampai halus nah kira-kira seperti ini kemudian panaskan minyak secukupnya ini saya panaskan sampai benar-benar panas ya lalu saya tuangkan ke atas sambal seperti ini ini yang membuat aroma sambalnya wangi banget itu karena disiram minyak panas ya kemudian kita geprek dulu ayamnya untuk tingkat kepedesan sambal bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ini saya buat yang medium aja tidak terlalu pedas oke cukup kemudian kita taruh sambalnya di atas ayam seperti ini kita ratakan dan untuk pelengkapnya saya tambahkan mentimun dan daun kemangi segar nah ini dia ayam geprek kita sudah siap bagaimana? mudah banget kan cara buatnya oke sekian resep dari saya silahkan dicoba di rumah dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya Assalamualaikum selamat menikmati